Halo guys, nama aku Oya, aku asli Arek Surabaya guys, saya ikut komunitas dari Maximos Auto Concert Sidoarjo. Alasan saya beli DSO Aila ini, karena yang satu paling murah guys. Dari modifikasinya interior, aku pakai full Garsen, mulai dari backlit atap, terus backlit jog, pakai Garsen semua. Terus head unit pakai Kenwood DDX-4. Untuk audionya, saya pakai full 10V, mulai dari subwoofer, midring, midbus, tweeter, semuanya full 10V. Kalau untuk exteriornya, ini sudah full ripin, jadi ini merahnya merah seralik. Terus untuk bumper depan pakai Sirion, white body juga. Terus velg-velgnya, kaki-kakinya kita pakai ASR, ring 16, lebarnya 89. Terus dari size gridnya juga custom, belakang juga custom. Penalportnya kita pakai variasi. Untuk airsusnya, saya pakai airbred 4 titik. Jadi kalau 4 titik itu bisa naik turun satu-satu, dari kanan-kiri, depan-belakang, bisa satu-satu. Kalau untuk engine-nya masih standar, cuma pakai ripin aja, jadi semuanya full ripin. Kalau lampu progenya, saya masih pakai bawaan pabrikan, cuma sedikit ada yang di custom. Mulai dari ripin dalamnya, terus sama alis-alisnya, semuanya custom. Saya tahu ASR dari salah satu teman saya yang ada di klub Maximos, dari Om Adit. Saya gantinya di toko TKB Liberty Surabaya. Mulai saya datang di Liberty, saya langsung disambut sama kru-kru di sana. Sekitar 5-4 velg saya cobain di sana buat pitting juga, dipasangin semuanya. Yang jelas, Liberty ini beda dari toko velg yang lainnya, terus yang pasti bisa kredit juga. Ya, saran dari saya sih buat ASR, yang paling utama itu modelnya itu lebih dibanyakin lagi. Satu, terus harganya lebih terjangkau lagi lah. Beneath the waves I find Another day Gue Oya, gue tumbah ASR, cu! Cepat tanggung, PEDLA? There is A